Dan pemirsa kita beralih ke informasi lain di mana polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara seputar kasus penganiayaan yang berujung maut di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kemarin. Kita akan bergabung dengan rekan Retno Ayu langsung dari kampus STIP Jakarta. Ya Retno, bagaimana perkembangan terkini seputar kasus penganiayaan di kampus STIP? Silahkan. Yofi dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sudah mendapatkan hasil dari tim penyelidikan, dari tim investigasi internal yang dibentuknya pada 11 Januari lalu. Dan malam tadi hasil tim dari investigasi internal tersebut sudah didapatkan. Dan memang pagi tadi juga dari badan pengembangan STIP sendiri langsung memberikan hasil tim penyelidikan, tim investigasi internal ke Kementerian Perhubungan. Namun pihak dari STIP sendiri belum bisa memberikan keterangan secara resmi apa hasil dari tim penyelidikan tersebut terkait bisa terjadinya kelonggaran yang mengakibatkan bisa terjadinya penganiayaan dari senior terhadap juniornya. Dan memang hal tersebut langsung disampaikan ke Kementerian Perhubungan langsung. Dan memang sementara itu Menteri Perhubungan sendiri memang sudah memanggil dari seluruh dosen dan perwakilan dari Taruna maupun pejabat STIP untuk melakukan pertemuan pada hari ini untuk membahas kasus dari penganiayaan yang dilakukan. Taruna tingkat 2-nya terhadap juniornya yakni Taruna tingkat 1 yang terjadi pada 10 Januari malam lalu. Dan nantinya memang hal tersebut akan diminta keterangan dari para Taruna, dosen maupun pejabat tersebut oleh Menteri Perhubungan terkait bagaimana sebenarnya pengawasan yang terjadi di STIP ini sendiri. Mengingat memang adanya batas atau pengawasan yang begitu ketat antara barak junior maupun barak senior yang ada di STIP ini sendiri. Sementara itu untuk proses belajar pengajaran masih berjalan seperti biasa termasuk para saksi yang merupakan juga Taruna yang saat kejadian ada di lokasi tersebut saat ini masih menjalani proses pembelajaran seperti biasa namun masih menunggu hasil keputusan dari STIP terkait status mereka sebagai siswa di sini. Apakah nantinya jika terbukti bersalah akan langsung dipecet atau hanya diberi skor jika memang terbukti mereka berada di lokasi namun membiarkan terjadinya kasus penganiayaan tersebut. Dan nantinya SK tersebut baru akan diturunkan oleh pihak dari STIP setelah adanya sidang dewan yang dilakukan pihak internalnya sendiri. Dan memang saat ini juga untuk proses pembelajaran untuk Taruna lainnya pun masih berjalan seperti biasa tidak ada yang berbeda maupun seperti hari-hari kemarin meski ada kasus penganiayaan yang menewaskan satu Taruna junior tingkat satunya saat ini. Sementara itu Yufi yang dapat saya laporkan langsung dari STIP Celincin, Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari STIP Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas.